Guru-guru yang membekali saya belajar bela diri dan agama akhirnya saya gabungkan untuk beribadah, berlatih, dan berprestasi supaya anak-anak itu tidak hanya bisa berprestasi tapi juga harus punya bekal ibadah yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat jalan siar, hari ini aku ada di kampung Makassar Jakarta Timur. Nah kita akan mengunjungi seorang guru pencaksilat dan juga merangkap menjadi guru ngaji. Masya Allah ternyata ini banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita gali. Nah teman-teman aku mau ngajak nih teman-teman untuk belajar bela diri, pencaksilat, dan lain sebagainya. Nah ini juga termasuk ilmunya Allah. Ilmu Allah ini luas banget dan harus kita cari. Dalam salah satu ayat mengatakan kalau lautan menjadi tinta untuk ditulis kalimat-kalimat Allah, pastilah lautan itu akan habis dan tidak akan cukup untuk menulis ilmunya Allah. Nah hari ini aku ajak teman-teman untuk belajar silat plus juga mengambil hikmah di dalamnya. Yuk! Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Arsyad Alhamdulillah akhirnya Nyampe juga di tempat ini Kayaknya banyak anak-anak Di sini ya? Ini lagi latihan Lagi latihan biasa sebelum latihan Kita ada pengajian dulu Wah ini tempatnya besar banget Ini tempat apa nih Bang? Biasa ini tempat-tempat Latihan sama pengajian anak-anak Boleh dijelasin Bunda ini tempatnya Namanya apa mungkin ya Jadi ini Bunda Nama tempatnya Yatuna Ya Tuna Kepanjangannya Yatim Piatu Tuna Netra Tuna Netra Ini merupakan wadah kegiatan sosial Dari keluarga Suprapto Suparno Kalau berdirinya Ini sekitar dari tahun 1980an Kalau untuk kegiatan sosialnya itu banyak Itu ada menyantuni anak yatim Juga kemudian Tuna Netra juga disantuni di sini Nah kalau yang sekarang sedang digarap oleh Kak Arsat Jadi dari tahun 2016 Di sini awalnya ada kegiatan latihan pencaksilat Pencaksilat Dari bela diri yang ada di Yatuna ini Perguruannya perguruan tapak suci Dimulainya tahun 2016 2016 awalnya itu memang hanya untuk anak yatim yang dibina di Yatuna ini Nah tapi ternyata ketika berjalannya waktu Masyarakat kok tertarik juga pengen ikut Jadi pada akhirnya Di sini tidak hanya dari yatim saja Tapi juga ada masyarakat lain Yang pengen ikut bergabung Dan di sini pada dasarnya Terbuka buat siapa saja Bunda aku lihat anak-anak di sini pakai mukena ya Itu mau ngapain Bunda? Jadi kalau di Yatuna ini Gak cuma diajarkan untuk Ngukul, nendang, banti Gak cuma itu gitu Karena dalam tapak suci sendiri Jadi ada sholat duha, sholat hajat dulu sebelum latihan Masya Allah Ada muroh ja'ah juga Kemudian ada juga hataman per tiga hari Untuk kakak-kakaknya yang sudah besar Hataman tiga hari Jadi dalam tiga hari Programnya bagus banget ya Jadi selain olahraga diri kita nih Jasmani, rohaninya juga terisi juga Masya Allah Iya karena kan kalau misalnya tidak Iman dan ahlaknya yang kuat Nanti tenaganya dipakai buat yang macam-macam Betul Gimana kalau aku ikutan latihan Bunda? Boleh gak? Itu silahkan sama kak Arsat Boleh Bunda Tapi abis ini kita ada kegiatan nih Biasanya kita ada Hafalan surat-surat pendek Just 30 Kemarin kita kasih PR dari surat ANAS Sampai surat Al-Khariah Kita ulang Terus Terus biar mereka punya koleksi surat-surat pendek Setelah itu Habis itu selesai Kita tes satu orang Habis itu baru kita mulai latihan Habis itu seperti itu Sudah menjadi tradisi Jadi sebelum silat Baca Al-Quran Muraja'ah Salat Tuhan Karena kita punya juga moto Beribadah Berlatih Baru berprestasi Jadi bukan latihan dulu Baru berprestasi Tapi ibadahnya dulu dikencengin Marketingnya Allahnya kuat Baru berlatih Baru prestasi Ini yang dikatakan Rasul S.A.W Al-Mu'minu qawiyun Ahabun Allah lebih cinta kepada mu'min yang lebih kuat Khairun Lebih baik itu malah Amin al-mu'min Daripada mu'min yang lemah Ini kuat yang mana? Kuat jasmani Kuat juga rahani Masya Allah Bang gimana kalau aku gabung Sama anak-anak Mau tau nih Cara ninjo-ninjo gimana ya bunda ya Ayo Silahkan Ayo semuanya Sahabat Jalan Syiar Hari ini saya berkunjung Ke Perguruan Silat Tapak Suci Kampung Makassar, Jakarta Timur Di sini saya menemukan sosok inspiratif Yang tidak hanya menjadi seorang pedanggang seblak di pagi hari Tapi juga sebagai pelatih silat hingga seorang guru ngaji bagi puluhan muridnya Sosok inspiratif tersebut adalah Muhammad Arsyad Pria asal Betawi Kelahiran Jakarta 39 tahun lalu ini adalah seorang mantan atlet silat nasional Yang kini mendarmakan baktinya untuk pencak silat Pria yang mengenal pencak silat sejak masih belajar di pesantren Darun Najah Jasingabogor ini telah banyak menelurkan atlet-atlet muda berbakat Mulai dari tingkat pelajar hingga tingkat nasional Puncaknya adalah ketika ia mengantarkan provinsi DKI Jakarta sebagai juara nasional Dalam ajang pekan olahraga pelajar di Palembang Sumatera Selatan pada bulan Agustus lalu Nah bagi Muhammad Arsyad kunci kesuksesannya adalah berbakti kepada orang tua Serta ibadah yang tulus ikhlas kepada Allah SWT Kunci suksesnya itulah yang selalu ia tanamkan kepada murid-muridnya di tapak suci Dari yang usianya masih 5 tahun hingga yang sudah dewasa sekalipun Buktinya 30 menit sebelum latihan Ia selalu mewajibkan muridnya untuk melakukan ibadah sholat duha Dilanjutkan dengan mengaji dan hafalan surat-surat pendek Bagi Muhammad Arsyad ketaatan dalam beribadah harus menjadi dasar dan landasan dalam hidup Agar senantiasa kita mendapatkan ridonya dari Allah SWT Subhanallah Satu orang seperti biasa untuk pengulangan hafalan Ya imah, berin, lanjutin ayat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bang Arsyad ini salah satu bentuk latihan juga atau bagaimana? Iya, ini adalah salah satu pemanasan sebelum latihan Pemanasan Jadi menghindari mereka cedera yang fatal Makanya setiap anak-anak itu sebelum latihan harus pemanasan Ototnya supaya lentur Karena memang dasar olahraga itu adalah atletik Supaya mereka terbiasa dengan kondisi seperti ini Bentuk latihan pemanasannya adalah seperti ini Lari Lari, betul Habis itu baru nanti masuk ke tekniknya Teknik pertandingannya Ini ada salah satu kisah dari Rasul SAW Sering banget mengajak lari para sahabatnya juga Bahkan Rasul juga sering mengajak Siti Aisyah untuk berlari-lari Ternyata Rasul juga suka olahraga ya Mbak Ustadz ya Masha'Allah